Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa kembali di channel Ravka Hamisan Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membuat tombol print preview di Excel Nah contohnya seperti ini ya Jadi jika kita klik tombolnya, maka akan tampil halaman print preview seperti ini Oke bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ke tutorialnya Kita akan buat di lembar kerja yang ini ya Kita akan buat tombolnya di sini Nah lembar kerja yang ini kita close saja Oke langkah pertama kita munculkan terlebih dulu menu developernya Caranya pilih menu file, option, customist ribbon, kemudian centang di bagian developer yang ini Pilih ok Selanjutnya pilih menu developer, visual basic Klik kanan di sini, pilih insert, pilih modul Kemudian kita ketikkan rumusnya di sini Sub, spasi, print underscore preview Buka kurung, tutup kurung, enter Selanjutnya ketikkan active sheet, titik print preview Selanjutnya kita save, pilih save, yes dan ok Selanjutnya pilih insert, save, dan kita akan buat tombol perintahnya di sini ya Kemudian kita ubah warnanya Nah jika sudah kita klik kanan Pilih edit text Ketikkan print preview Dan kita buat jadi rata tengah dan kita perbesar hurufnya ya Nah jika sudah sekarang kita akan hubungkan dengan rumus makronya Caranya klik kanan Pilih asing makro Pilih print preview Klik ok Selanjutnya blok lembar kerjanya akan di print Pilih pack layout Print area Set print area Oke sudah selesai ya Dan sekarang tombol print previewnya sudah berfungsi Nah oke teman-teman Sangat mudah ya caranya Semoga video ini bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati